Kita lanjutkan lagi kelas kita. Kali ini kita akan belajar mengenai tipe data karakter. Karakter ini ditulis dengan char, seperti ini teman-teman. Kemudian nama variabelnya. Seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, karakter ini merupakan tipe data untuk menyimpan sebuah karakter ataupun gabungan dari banyak karakter yang mempersitasikan sebuah karakter. Misalnya karakter, jika teman-teman lihat A, B, C, D, bintang, kurung, minus, plus, petik, kurung, siku, dan seterusnya ini semua adalah karakter. Satu huruf seperti ini adalah karakter. Termasuk spasi juga adalah karakter. Jadi kalau kita mengetikan halo semuanya maka ini berjumlah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas karakter. Termasuk spasi. Spasi ini dihitung satu karakter. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tipe data karakter ini adalah tipe data turunan dari integer. Jadi sebenarnya tipe data karakter ini disimpan secara integer. Secara bilangan bulat menggunakan kode angka ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Jadi misalnya karakter A seperti ini ketika teman-teman ubah menjadi integer maka akan menjadi angka 65. Jadi sebagai contoh kita inputkan A seperti ini di dalam variable char maka ketika ini dikonversi menjadi integer maka yang tampil adalah angka 65 karena angka 65 ini adalah kode ASCII untuk karakter A dan tiap karakter ini memiliki kode ASCII yang berbeda-beda tadi contoh ada huruf A sekarang ada karakter 1 ini ketika kita ubah menjadi integer maka yang tampil adalah angka 49 karena kode ASCII 1 adalah angka 49 dan yang perlu teman-teman catat ketika kita menggunakan integer ataupun bilangan kita tidak perlu mengetikan petik seperti ini tapi langsung nomernya langsung angkanya dan untuk integer dan float itu bisa dilakukan operasi aritematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi sementara untuk karakter ini tidak bisa dilakukan operasi aritematika tidak bisa ditambah tidak bisa kurang tidak bisa kali tidak bisa bagi jadi ada perbedaan antara 1 seperti ini dan 1 seperti ini jika teman-teman melihat ada petik seperti ini baik petik 1 maupun petik 2 ini adalah tipe data karakter dan jika teman-teman melihat tidak ada petiknya maka ini adalah tipe data integer terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton